Halo teman-teman, thank you banget udah klik dan nonton video ini Dalam pembahasan kali ini, kita bakal bahas cara menghitung harga jual daripada Shopee Cross Border Namun, dalam video ini, saya bakalan bagi beberapa part Dan part pertama, saya akan mulai menghitung dari Shopee Cross Border Malaysia So, saya ada beberapa contoh penjualan yang akan saya kalkulasikan ke kalian Dan semoga bisa menjadi gambaran kalian yang mulai membuka toko di Malaysia Dan cara menghitung supaya kalian nggak rugi dan malah menjadi benefit yang sangat menguntungkan bagi kalian So, inilah beberapa barang yang akan saya contohkan ke kalian Misalkan, barang yang saya jual ini, sendal Dan ini adalah beberapa rincian daripada potongan Shopee Cross Border Malaysia Dan kita mulai saja menghitung biaya yang harus saya keluarkan dengan membeli barang seharga 20 yuan Jadi, saya bulatkan saya menjadi 20 yuan Print way billnya 3 yuan Dan total menjadi 23 yuan 23 yuan kita kalkulasikan menjadi ringgit Ialah 15,18 ringgit Dan ini adalah modal pembelian barang kita Nah, teman-teman, kalau misalkan membeli barang yang lebih dari harganya ini Kalian bisa kalkulasikan sendiri Kemudian, ada lagi yang harus kita keluarkan Ialah shipping cost atau biaya pengiriman Nah, jadi kalau di Shopee Cross Border itu akan terbagi menjadi dua Yaitu buyer shipping dan seller shipping Jadi, kalau bayarnya tanggung 6 ringgit Maka kita akan tanggung sisanya Ya, teman-teman, seperti yang di contoh ini Kemudian, saya akan mentotal semuanya Total modal barang 15 ringgit Dan biaya pengiriman menjadi 6,15 ringgit Lalu, kemudian fee and charge menjadi 1,32 ringgit Dan total semuanya ialah 22,6 ringgit Jadi, modal secara keseluruhan yang harus saya keluarkan ialah 22,65 ringgit Nah, teman-teman, kemudian Saya akan mentotal berapa benefit yang saya peroleh dari penjualan tadi Total modal barang yang saya harus keluarkan tadi ialah 22,65 ringgit Dan saya menjualnya di Shopee dengan harga 23,97 ringgit Jadi, benefit yang saya peroleh cuma sebesar 1,32 ringgit Nah, teman-teman, masalahnya kalian atau kita atau saya Gak mungkin kan kalau jual dengan benefit yang 1,32 RM Kapan mau balik modal beli dari akun Atau kapan mau cepat dapat duit Atau kapan intinya kita peroleh duit yang banyak dari penjualan Shopee So, teman-teman, gimana kalau orang pembelinya dari Sabah atau Sarawak Atau dari alamat lain Karena setiap alamat itu pasti berbeda-beda kan Nah, itu yang bakalan membuat kita bingung Sebenarnya, gimana sih cara hitungnya Karena setiap alamat itu kan beda-beda VN charge-nya pun beda-beda Dan setiap alamat potongannya juga berbeda-beda ya, teman-teman Nah, disinilah saya mau menyimpulkan ke kalian Agar supaya kalian gak usah pusing banget Pikirin VN charge-nya berapa setiap alamat Dan setiap produk yang saya jual Sebenarnya saya harus jual berapa sih Ditambah VN charge-nya Dan ditambah si pink seller yang saya tanggung itu Nah, oke Kita jabarkan secara umum ya, teman-teman Misalkan Kalau kita beli harganya Barangnya 40 yuan Kemudian biaya prinway bill 3 yuan Jadi total 43 yuan Dan kita kalkulasikan menjadi 28,38 ringgit Kita tambahkan saja secara umum 10 ringgit Jadi kita bisa untung Atau kita bisa menambahkan ke benefit kita So, modal yang harus kita keluarkan Ialah 38,38 ringgit Dan kita tambah saja benefit yang kita inginkan berapa Misalnya 10 ringgit atau 5 ringgit Atau ya kira-kira sesuai dengan barang yang kita jual Makanya kita perlu research barang dulu Sebelum kita menjual So, part ini cukup sampai disini aja Dan kita akan lanjut ke part selanjutnya